hai 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 sekarang aku udah maksud aku udah lama kita nggak ketemu udah berapa bulan ya Nah untuk video hari ini aku akan membuat tutorial vlog dan sekarang ini aku ingin mencoba-coba efek-efek yang lebih bagus lagi lebih lebih mantap lagi tapi kita harus tutorial fitur apa ya kalau kalian tahu kita akan membuat yang namanya handwriting efek handwriting efek itu biasanya itu kalau kita pas ngetik itu kan ada yang seperti ini contohnya kayak gini ya Nah kayak gitu ada tanda tapi tuh kalau kita mau ngetik di laptop nah kayak gitu pokoknya kurang lebih seperti itu yang tadi aku kasih lihat aku akan membuat aku akan membuat di aplikasi kain master Oke tanpa basi-basi tanpa tanpa basa-basi kita mulai aja yuk dan sebelum itu kalian harus mencet tombol subscribe like comment sebanyak-banyaknya agar aku bisa nge-upload terus setiap hari agar aku bisa nge-upload terus setiap hari Oke continue to the hello guys dan sekarang sudah kita sudah berada di aplikasinya kain master pertama-tama kita pencet eh tanda tambah ini dan pilih rasionya 16 banding 9 Oke setelah membeli kita pencet ke media dan ke foto background kalian pilih backgroundnya mau apa aja tapi aku selalu yang hitam nah ini kan masih hitam jadi aku akan membuat yang kita ketuk di komputer ya cara membuatnya pencet layar positif ke handwriting nah ini kalian pilih kotak ini dan kotak ini Oke jangan lupa suaranya warna putih ya Oke setelah itu kita sekarang buat lebih baik dan ini juga bisa di hapus kok Nah oke kita buat lebih baik titik-titiknya di paling kecil ya guys atau enggak pakai warna yang ini ya jadi kayak gini nah tapi senang kalian ya aku sudah sudah buat seperti ini sudah dan pencet klik ya nah dan melalui seperti ini kalau kalian membuat cetak-cetuknya aku kasih yang namanya taruh kita cek dulu kita kasih namanya ke layer akan pencet tetan yang di bawah Hai terus ini overall animation nah ini kan sudah di beli ya kita bisa cepat kalau nggak salah bisa tipe cepat tapi yang lupa lagi gimana kita pakai bling flow atau enggak di sini itu oh iya bener tadi ya bling flow dan kita cek nah kita pindahkan ini di sini oh iya sebelum itu guys ya kita pindahkan ini di sini di sini di sini di sini belum dikat kalian pencet non dulu dan copy dulu ininya ya soalnya aku akan mempermudah lagi tadi kita sebelah sini ya pencet uninya dan pencet titik tiga di pojok kiri atas pencet duplicate nah jadi sudah ada dua jadi aku akan edit yang atas untuk tadi bling ya kita pindahkan ini kedepan jadi tahan kedepankan ya jadi rasakan ini oke aku akan kita potong disini pencet stream or split dan stream to the right nah akan seperti ini ya kita mepetin dan kita harus kasih ini tulisannya ya tulisannya ya pencet ke layer terus text ini aku contoh ya ini aku contoh ya ee writing and web nah nah terus kalian ke text opinion ke karakter kalian karakternya di 18 kan dan lainnya di nol oke dan cek kita paskan ini di sini nah terus kita kasih effect yang namanya ee in animation bukan slide right oke pokoknya ya ada right nah kita nah kita ee 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 sudah nah jadi kayak gini ya ulang dan hasilnya akan seperti ini oke nah misalnya kecepatan atau kelambatan pencet ulang si satu dua ini misalnya kita lambatin sedikit di 1,5 tadi itu kecepatan jadi tulisan tangan kita kayak aku gitu ya guys udah pencet checklist dan kita pencet di kopian kopian handwriting tadi pencet tadi kunci yang ini kita geserkan eh sebelum itu aku salah sebentar nah disini kita pencet ini lagi di nah nah kan seperti ini akhirnya nah ini kan gak ada suaranya oke ya nah kalau udah kita cut ke kanan ini cut ke kanan jadi nah dan aku akan yang yang midnya juga aku akan cut ke kanan oke hasil akhirnya seperti ini nah tapi belum akhir ya kita mau pakai suara tadi kita ke audio pas itu musik kaset eh maaf kita pakai cari-cari aja dulu suara yang cocok aku juga lagi cari ya guys tambahkan ini ya supaya akan ku duplicate banyak ya emap guys kita duplicate yang banyak agak biar emm ayat suara asli gitu ya terus tapi jangan lupa ya guys supaya termudah tadi aku pencet yang ini logonya ya ya aku aku agak dipergung lagi Nah Maksudnya akan seperti ini Cecek Nah Pokoknya seperti ini ya guys ya Kalian ulang-ulang aja Dan hasilnya akan seperti Seperti ini ya guys Bagus kan tadi Cuplikannya Nah Semoga Video hari ini bermanfaat Tutup kalian dan Kalian bisa mengaplikasikan Di handphone kalian Mau Android atau IOS Dan video Tutup vlog hari ini Sampai sini dulu Dan aku akan mikir lagi Bakal Tutup vlog apa lagi Oke Jangan lupa ya Stand by Di channel aku Dan See you again in Next video Dan Jangan lupa Hari ini Ada Video Musik Kalian Stand by ya Thank you for Watching this video And See you again In the video Bye 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 Subtun 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 Subtun